Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman Dibanding dengan agama samawi lainnya Islam adalah agama yang memiliki jenis ibadah yang bermacam-macam Mula dari salat 5 waktu, puasa, dan masih banyak lagi Semua itu harus disyukuri Lantaran semakin bertakwa Atau semakin banyak ibadah yang dilakukan seorang muslim Maka semakin dekatlah ia dengan Allah Yang lebih membuat kita harus bersyukur lagi Ternyata beberapa waktu lalu Ada seorang pastor yang secara terang-terangan Menyatakan kecemburuannya terhadap umat muslim Berdasarkan apa yang membuat sang pastor itu cemburu Tetap tonton terus video ini hingga akhir Agar tidak sesat Kecemburuan seorang pastor terhadap umat muslim Terungkap pada sebuah video yang merekam acara keagamaan katolik Di gereja baptis Di video tersebut terlihat seorang pastor Bernama Dr. Jamal Bryan Sedang berhutbah di hadapan jamaahnya sambil menceritakan Bahwa pernah pada suatu hari Darinya hendak pergi menghadir rapat penting di suatu tempat Karena terburu-buru pastor itu pun terpaksa menahan dan menumpangi sebuah truk Dan searah dengan tempat yang akan dia datangi Tanpa sepengetahuannya Tadi sangka-sangka Sopir truk yang ditumpangi itu ternyata merupakan seorang muslim Hal itu baru disadari sang pastor Setelah di tengah perjalanan menuju tempat tujuan Truk itu tiba-tiba menepi di sisi jalan kota New York Lantaran sang sopir hendak mengerjakan solat duhur Solat saja hal tersebut membuat sang pastor merasa kesal Pasalnya, selain karena dirinya akan terlambat Kekesalan itu juga bisa muncul karena melihat seorang muslim Begitu taat menjalankan kewajiban kepada Tuhannya Sesuai dengan isi hutbanya, pastor itu bercerita Saat itu, saya menemukan mobil SUV yang bisa mengantar saya ke Manhattan Saya pun masuk ke mobil dan berkata kepada sang sopir Hai Bung, Anda harus cepat karena saya sudah terlambat menghadir rapat Sebelum lanjut menceritakan pengalamannya Sang pastor berkata kepada para jamaah Jika sopir itu adalah orang yang sangat cerewet Sebab selama di perjalanan, sang sopir tak pernah berhenti berbicara Selangging cerewetnya kepada sang pastor, ia berkata Sir, aku sangat bangga Aku punya anak perempuan yang berhasil masuk di salah satu universitas di Kolombia Tak ingin membuat sopir itu kecewa Pastor hanya menjawab seadanya dengan berkata Oh, itu bagus Tak berselang lama, sopir itu berkata lagi Aku sangat bangga punya seorang putra yang sedang menempuh sekolah kedokteran Kembali dengan seadanya Pastor menjawab Oh, itu luar biasa Sang sopir berkata lagi Saya di Amerika Serikat baru beberapa tahun Sang pastor merespon dengan jawaban Oh, selamat datang Sopir itu berbicara lagi Sir, ketika aku datang ke Amerika, aku tidak punya apa-apa Dan truk yang Anda gunakan sekarang ini adalah truk kelimaku Sambil menahan emosi, sang pastor menjawab Oh, itu sangat mengagumkan Selamat Tak lama kemudian, sang sopir lantas bertanya Jam berapa sekarang? Dengan cepat, pastor menjawab Sekarang pukul 1.28 dan kita terlambat 28 menit untuk pertemuan saya Namun betapa terkejutnya sang pastor saat sang sopir berkata Saya tahu, tapi saya muslim Dan pukul 1.34 menit adalah waktu sholat saya Setelah menceritakan percakapannya dengan sang sopir Pastor tersebut melanjutkan khutbah dengan berkata Pengalaman itu adalah pengalaman paling tak bisa saya lupakan Sebab bagaimana mungkin seorang muslim bisa dengan santainya Menapikan truknya untuk mengerjakan sholat Sedangkan saya yang sudah terlambat Harus menunggu muslim itu selesai dengan ibadahnya Bahkan saking emosinya sang pastor Di hadapan jamaahnya Dia bertariak sambil berkata Jika seorang muslim bisa sholat di jalan Mengapa Tuhanku menahan saya di truk ini? Apa yang engkau lakukan atas apa yang telah saya lakukan untukmu? Saya tidak tahu di mana engkau Tuhan Padahal setiap saat Saya sedatiasa bersyukur atas kebaikan Yesus Dari kisah pastor barusan Sebagai seorang muslim Kita memang tak bisa menyangka Jika dalam agama islam Ada banyak sekali ibadah yang harus kita kerjakan Untuk ibadah sholat saja Umat islam diwajibkan sholat lima kali dalam sehari semalam Yang jumlahnya terdiri dari 17 rokaat Belum lagi puasa Ramadan yang wajib dikerjakan selama 30 hari Dan ibadah wajib maupun ibadah sunnah lainnya Sangat banyaknya aktivitas ibadah dalam agama islam Tak jarang ditemukan atau mungkin diri kita sendiri Yang terkadang merasa berat untuk beribadah Akan tetapi Taukah kalian Tatkala perasaan berat atau malas beribadah itu muncul Rasulullah SAW telah menasihati kita melalui hadis dengan bersabda Setan mengikat tiga ikatan pada diri kalian saat sedang tidur Pada tiap ikatannya Setan membisikkan Malam masih lama Maka lanjutkanlah tidurmu Jika orang itu bangun lalu bersikir kepada Allah Maka terlepaslah satu ikatan Jika dia beruduh Maka terlepaslah ikatan kedua Jika setelah itu Dia menunaikan sholat Maka terlepaslah semua ikatan Sehingga dia akan menjalani hari dengan ceria dan penuh semangat Namun jika tidak demikian Maka dia akan memasuki waktu pagi Dengan yang jelek dan malas Hadis Riwayat Bukhari Berdasarkan hadis barusan Rasulullah SAW dengan jelas mengikatkan Bahwa perasaan malas serta berat untuk beribadah Hanyalah tipu daya setan yang bisa dihindari Dengan zikir, beruduh, dan sholat Imam Ibnul Qaim Rahimahullah menjelaskan Hakikat ajaran Islam itu Semuanya mengandung rohmah Atau kasih sayang dan hikmah Atau tujuan Kalau ada yang tidak merasakan rohmah Maka ibadah itu akan terasa berat Dan bila ada yang tidak mendapatkan hikmah Maka ibadah itu akan terasa sia-sia Dan cara untuk merasakan rohmah Dan mendapatkan hikmah Adalah menjadi hamba yang patuh kepada perintah Allah Serta Rasulullah SAW Karena itu, Islam dan serangkaian ibadahnya Harus tidak dianggap oleh seorang muslim Sebagai sebuah beban hidup Terlebih lagi pada hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda Sesungguhnya, agama itu mudah Dan selamanya agama tidak akan memberatkan seseorang Melainkan memudahkannya Oleh sebab itu, luruskanlah, dekatilah, dan berilah kabar gembira Minta tolonglah kalian di waktu pagi, siang hari Dikalah istirahat, dan di awal malam Hadis Riwayat Bukhari Apabila kita melihat literatur-literatur keislaman Ada banyak sekali bukti Jika Islam itu memang agama yang mudah Dalam ibadah puasa Ramadan Misalnya, sekalipun status hukumnya wajib Namun syariat Islam mengecualikan beberapa kondisi Sehingga umat muslim yang berada di kondisi itu Tidak harus berpuasa tepat di bulan Ramadan Kondisi-kondisi tersebut Mulai dari sakit, orang yang sudah lanjut usia Musafir, ibu hamil yang khawatir dengan janinnya Dan masih banyak lagi Lebih mudahnya lagi Solat yang terkadang membuat kita berat untuk mengerjakannya Ternyata tak seberat yang kita bayangkan Bagaimana tidak? Apabila kita membandingkan dengan waktu kerja Atau waktu tidur kita dalam 1x24 jam Maka waktu untuk mengerjakan solat Tidaklah selama dengan waktu tidur Maupun waktu kerja kita Ditambah lagi, Rasulullah pernah bersabda Hendaklah kalian beramal atau beribadah sesuai dengan kemampuan Demi Allah Allah tidak akan bosan menerima amalan kalian Hingga kalian sendirilah yang akan merasa bosan Amalan yang paling disukai Allah adalah amalan yang dikerjakan secara rutin Hadis Riwayat An-Nasai Seharusnya, dari hadis barusan dan dari kisah pastor yang cemburu melihat seorang muslim Dapat menjadi motivasi bagi kita Agar rajin beribadah sekalipun ibadah yang kita kerjakan Basit terbatas pada ibadah wajib saja Pasalnya, selain karena ibadah itu mampu memasukkan seorang muslim ke dalam syurga Ibadah juga menjadi tolak ukur seberapa dekat seorang hamba dengan Tuhannya Sahabat beriman Setelah menonton video ini, apakah kalian sepakat? Jika Islam adalah agama yang muda? Allah SWT Wassalamualaikum Wr Wb